Rekan-rekan di seluruh dunia, mari kita cermati bahwa memang peristiwa akhir zaman tidak akan lama lagi terjadi. Peristiwa-peristiwa besar, baik gajwa maupun malhamah kubrok, tidak akan lama lagi terjadi. Dari mana kami tahu, insyaAllah kami dibimbing langsung oleh Allah SWT dan baginda Nabi Muhammad SAW melalui mimpinya Said Muhammad Khosib. Jadi Alhamdulillah kami lebih tahu daripada yang lain apa yang akan segera terjadi. Sebagai satu patokan bagi kita yang sudah samina wa tona terhadap perintah Nabi Muhammad SAW untuk percaya dengan mimpi-mimpi orang beriman di akhir zaman. Karena ini hanya petunjuk hanya dalam mimpi di akhir zaman itu. Maka perhatikan apa yang terjadi di Pakistan. Itulah tanda yang terpenting bagi kita semua sebagai satu petunjuk apa yang akan terjadi. Kita sama-sama baru tahu bahwa kebenaran mimpi Said Muhammad Khosib terbuktilah dengan kalahnya Perdana Menteri Imran Khan dalam voting, dalam proses impeachment. Dan kita lihat sebentar lagi sesuai dengan petunjuk Allah dalam mimpi Said Muhammad Khosib bahwa mantan Perdana Menteri Naswa Sarif akan kembali ke Pakistan. Kita lihat sebentar lagi juga kembali. Kemudian yang berikutnya akan terjadi keos, kerusuhan dan sebagainya. Dan terbunuhnya Naswa Sarif, mantan Perdana Menteri. Kita lihat juga bahwa akhirnya militer akan mengambil alih kekuasaan di Pakistan. Insya Allah ini pun terjadi. Dan insya Allah sesuai dengan petunjuk Allah dalam mimpi Muhammad Khosib, Panglima tertinggi militer Pakistan akan bermimpi kedatangan bagina Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah peristiwa terpenting bagi umat dunia mulai terjadi. Yaitu, Panglima tertinggi militer Pakistan akan datang ke Said Muhammad Khosib, sesuai dengan petunjuk bagina Nabi Muhammad SAW, dan akan meminta Said Muhammad Khosib untuk menjadi pimpinan tertinggi dari Pakistan. Tentu memang perang yang sekarang terjadi antara Uni Soviet dengan Ukraina, juga harus menjadi patokan basic-basic kepentingan globalisasi yang berubah cepat. Dan ini menjadi pemicu awal dari perang Malham Mahkogorong. Demikian dengan Turki. Tidak ada satupun orang ketika Erdogan berkuasa menyampaikan informasi bahwa Amerika Serikat akan menyerang Turki. Tapi di perjalanan waktu, benar terjadi bahwa Erdogan mulai melakukan berbagai perlawanan, bahkan tidak mau mengikuti seluruh apa yang disampaikan dan keinginan Amerika Serikat. Bahkan satu-satunya anggota NATO hanya Turki yang paling sulit diatur. Dan bahkan banyak permanoper di luar dari NATO sendiri. Dan ini adalah satu tanda kebenaran mimpi Said Muhammad Khosib. InsyaAllah apa yang disampaikan oleh Allah SWT dan bagian Nabi Muhammad SAW di dalam mimpi Said Muhammad Khosib akan terjadi seperti itu.